Hai semua, kembali lagi bersama gue Vilo Di video kali ini gue akan kembali membawakan segmen lotoy Vilosotoy Ini adalah segmen dimana gue ngebahas hal-hal berbau horor, supernatural, gangguan mistis Atau apapun itu sebutnya bagi kalian Menurut pandangan, pendapat, pengalaman pribadi gue Oleh karena itu sebelum video ini dimulai, lebih lanjut Gue sarankan untuk kalian yang kurang bisa menerima pandangan orang lain Dan merasa pandangan kalian paling benar Silahkan hanggang dari channel gue Video ini sekarang juga Karena gue yakin konten gue tidak akan cocok dengan lo Jadi ketika gue menemui komentar yang menyangkal, mengatahi Itu akan menjadi pertanyaan buat gue apakah lo melewati intro ini Ya di segmen lotoy kali ini Yang akan gue bahas adalah jenis-jenis anak indigo Menurut pandangan gue Tentu dengan penjelasan yang lebih mudah dipahami untuk orang awam Atau untuk kalian yang kurang mengerti hal semacam itu Mari kita mulai Banyak sekali diantara kalian yang mempertanyakan Sorry, paha gue itu Banyak sekali diantara kalian yang mempertanyakan Kak Vilo, kenapa sih anak indigo itu kemampuannya beda-beda? Sama kah? Semua bisa lihat setan kah? Semua bisa denger kah? Dan lain sebagainya Nah, gue gak akan menjelaskan jenis-jenis anak indigo menurut informasi yang kalian bisa dapatkan di Google Karena mungkin kalian bisa cek sendiri Yang dimana gue gak ngerti itu sebenarnya apa Dan di channel horror lain pun ada yang ngejelasin tentang jenis-jenis anak indigo gitu Gue pernah dikasih tau katanya anak indigo itu adalah yang gold Rainbow, diamond, liquid Nah tuh, liquid gak lo? Ini-ini liquid nih, ini liquid Tidak di-endorse Ini liquid nih Gue gak paham sama sekali jujur Dan dari temen-temen gue yang bisa pun Dari tim kumpul malam Baik itu Kevin, Jackson Mereka tidak mengerti istilah itu Itu kayak istilah yang rumit lah ya Apalagi untuk kalian yang awam Yang pengen tau tapi gak ngerti Dikasih tau istilah seperti itu akan sulit untuk dipahami Jadi, di segelan otak kali ini gue akan memberikan penjelasan menurut pandangan gue Yang jelas akan bisa kalian pahami Ya Jenis-jenis anak indigo Sebenarnya kata indigo ini kan agak-agak sulit dimengerti juga Apalagi di Indo ya Karena indigo tuh langsung ngejudge Oh indigo orang bisa lihat setan Indigo pasti bisa lihat setan Indigo sakti mandraguna bisa nyari orang Hilang, bisa nyari barang Bisa ngecek sampai nyatetan segala macam karena acara TV Nah Nah Enggak, enggak Disitu gue gak akan Kayak gitu Jadi di video ini Jadi yang akan gue jelasin adalah Jenis-jenis pembagian Atau asal Kenapa orang bisa Punya Istilahnya Kemampuan Untuk Bersentuhan dengan dunia sebelah Tapi sebelum gue perinci Jenis-jenisnya Dari mana Asal-usulnya Gue akan kasih tau dulu bahwa Tidak semua orang Yang bisa Itu kemampuannya sama Jadi kan Kalian mungkin mengira Oh Indigo nih Pasti bisa lihat Bisa dengar Bisa komunikasi Bisa semua Enggak gitu Di antara temen gue Ada yang bisa Cuma Mendengar secara jelas Apa yang disampaikan oleh hantu atau arwah Ada yang cuma bisa komunikasi Ada yang Cuma bisa lihat dengan jelas wujudnya Tapi gak bisa komunikasi Ada yang cuma bisa merasa Tentang kesedihan Hantu atau arwah yang nyangkut Ada yang bisa mediasi Ada juga yang bisa melihat Apa yang akan terjadi ke depan Ke belakang Atau beberapa saat Sebelum suatu hal yang besar terjadi Jadi Beda-beda Gak ada yang sama persis Langsung kita masuk Dari Jenis-jenisnya Yang pertama Jenis Anak Indihom Yang Bawa lahir Bawa lahir itu Maksud gue Tidak ada asal-usul Tentang keluarganya Kah yang bisa Itu gak ada Gak ada pembelajaran Tentang ilmu Atau apapun Mendalami Pokoknya tiba-tiba Dia lahir Bisa Dah Itu yang Paling Paling apa ya Paling Gak Diketahui juga Sebenarnya Dia bisa itu dari mana Sebagai contoh Gue Gue di keluarga Ada lima anggota keluarga Bokap-nyokap Abang Sama adek Yang dimana adek gue Dalam kembaran gue sendiri Masih pun di cewek Tidak ada yang bisa Sesuatu pun Event kembaran gue pun Dia gak bisa Kakinin gue gak ada yang bisa Om, tante gue gak ada yang bisa Saudara, sepupu Semua pokoknya gak ada yang bisa Jadi sampai sekarang pun Gue tidak tahu nih 24 tahun hidup Gak tahu Asalnya dari mana Tiba-tiba begini Ting-ting Sempet Penasaran Pengen tahu Nyari tahu Karena stress sendiri Pas di masa SMA Jadi kayak gue nyari tahu Ini harusnya ada nih Kakek nenek gue nih Itu siapa gue nih Ternyata sabtu pun gak ada Bahkan yang mengejutkan Keluarga gue gak percaya Saudara gue juga Dulu-dulu mereka gak percaya Jadi Ya Itu bawaan lahir Dimana lu Lahir Tiba-tiba Dah Jumpscare gitu Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua itu Anak Jangan sebut anak indigo deh Gue dengernya agak geli Agak geli Gimana gitu ya Itu cuma judul clickbait ya Yang kedua Pembagiannya lagi ya Ada yang mereka punya Kemampuan untuk bersentuhan Dunungan dunia sebelah Itu karena turunan Turunan itu bisa banyak hal Ada yang memang Tradisi Kadang kan memang di beberapa daerah Ada tradisi sakral Yang ngebuat mereka harus Membersihkan diri Atau mungkin menyucikan diri Atau mendekatkan dengan alam Dan ya Setahu gue beda-beda Yang ngebuat akhirnya mereka bisa Berinteraksi Bahkan menyentuh dunia sebelah Nah kata turunan ini Ngebuat Akhirnya Yang di bawahnya Entah itu anaknya Cucunya Cicitnya Akhirnya ikut-ikutan bisa Itulah Yang disebut turunan Ya Dan setahu gue turunan itu Dibagi jadi dua nih Turunan ada yang positif Ada yang negatif Wah gimana tuh feel Nah positif negatif Turunan positif adalah Mereka memang Dari awal bisa Terus nurun ke Keluarganya Dan biasanya Yang turunan ini Punya spesialis Jadi dari Kakek Nenek Ke anak Ke cucu Itu biasanya Punya kemampuan yang sama Biasanya Meskipun akan ada Pembedaan sedikit Sebagai contoh Jurnal Risa Selamat datang di Jurnal Risa Nah Itu kan Mereka tuh turunan Setahu gue Karena Oh Bersaudara nih Semua bisa Mediasi gitu Itu yang ngebuat Jadi ciri khas Berarti sebelum mereka pun Ada dari turunan mereka Yang bisa seperti itu Dan akhirnya menurun Kemampuannya Sama rata Gitu Yang dimana gue gak bisa Gue gak bisa Gue takut Tapi ada juga yang Turunan negatif Maksudnya turunan negatif Itu apa sih Feel Ini pandangan gue ya Gue Gak tau istilah yang tepat Tapi gue akan berusaha Menjelaskan sebisa gue Supaya kalian ngerti Turunan negatif tuh Ada mereka yang bisa Karena membangun Sebuah perjanjian Ini hal yang mungkin Jarang terexpose Oleh media Apalagi di youtube Kayaknya Jarang deh Jadi ada mungkin Dari keluarganya Yang diatas Diatas Diatasnya Melakukan sebuah perjanjian Dengan makhluk Dan itu bisa aja Mungkin sama jin Demon Semi demon Untuk Menggapai sesuatu Nah mereka yang Biasanya membangun Perjanjian Ada yang Jangka perjanjiannya Itu panjang Efeknya Ketika mereka sudah Mendapat Apa yang Ketika manusia ini Sudah membangun Perjanjian dengan Sosok itu Dia sudah mendapat Apa yang diinginkan Sosok yang diajak Melakukan transaksi Atau perjanjian Akan menagih itu Dan akhirnya Nurun Ke anak Ke cucu Ke cicit Yang membuat mereka Bisa Menyentuh dunia sebelah Tapi dengan energi negatif Ya Perjanjian Turunan Biasanya kayak gitu Ada juga yang ngejaga Atau ngikutin Tapi sosoknya negatif Kalau ini gue gak ada contoh Tapi memang gue pernah bertemu Dengan beberapa orang yang seperti itu Dan tidak Mungkin gue sebut disini Adanya gitu Bedanya apa dong Yang turunan positif Yang negatif Setau gue turunan positif Tidak ada efek samping Karena kemampuan itu Dibawa dari badannya Dibawa dari Turunannya Dibawa dari Mungkin tradisi Mungkin memang Kemampuan yang diturunkan Udah gitu Gak ada pihak Gak ada pihak kedua Intinya itu Sedangkan turunannya negatif Itu ada pihak kedua Pihak Yang diajak Melakukan transaksi Atau perjanjian Ya Biasanya Turunan yang Gue bilang positif ini Punya spesialis yang sama Kemampuan yang sama Sedangkan turunan yang Negatif Biasanya fokusnya itu Lebih kayak Merasa Dan tau Jadi kayak gak ada yang Bener-bener spesifik gitu Karena sebenernya itu Bukan kemampuan yang dibawa Dari badan Tapi kemampuan yang didapat Dari pihak kedua Itu kayak pokemonnya Dia bisa Dia punya Dia punya Pegangan yang negatif Ini yang karena diajak Transaksi itu Yang ngebuat dia Jadi bisa lihat Atau mungkin bisa ngerasa Atau bisa denger Itu Menurut Pandangan gue Ya Semoga gue gak salah ngomong Aduh Takut salah ngomong kan gue Lanjut Ada juga mereka yang bisa Karena belajar Nah Ini yang menarik Ini Ini menarik banget Jadi gue juga punya temen Yang bisa karena belajar Ada juga Belajar ini Sering banget Ada orang yang pengen Belajar Dan akhirnya tersesat Tersesat dalam artian Dia pengen Pisah Dia pengen Lihat Dia pengen Dengar Dan segala macemnya Cuma karena terlalu berambisi Akhirnya tersesat Karena Belajar yang asal Gue sendiri gak tau Cara belajar yang benar Dan baik itu gimana Gue gak tau Karena gue gak melakukan itu Tapi Ada diantara mereka Yang kayak mungkin Nyari guru Tapi dia gak tau nih Asal usul gurunya tuh Kemampuannya dari mana Dia gak tau Ada yang mungkin Kedukun Keparanormal Kep Suhu Dan segala macemnya Tapi ada juga yang Akhirnya nyari Asal Ikut komunitas sana Sini Dan akhirnya terjebak Terjebak dalam artian Secara tidak sadar Secara tidak sengaja Membangun perjanjian Ataupun transaksi Yang membuat dia Sudah terikat dengan Satu sosok makhluk negatif Yang dimana dia bisa Tapi kewarasannya pun Akan berkurang Kenapa seperti itu Phil? Ya karena itu contohnya Seperti Gini Contohnya gini Anggaplah Ini botol liquid Anggaplah ini ya Jadi dari awal Wadahnya dia Cuma segini Sedangkan Wadah gue dan teman-teman Yang dari awal bisa Itu sebesar ini Jadi kalau misalnya Anggaplah Dengan posisi yang sama Ketika gue Yang bawa lahir Atau yang turunan Itu mendalami Ya Hanya jika Mendalami Mungkin Gak akan ada efek Kekewarasan Karena dari awal Sudah terbiasa Dari kecil Masuk remaja Masuk dewasa Itu sudah terbiasa Ketika bertemu dengan Suatu hal yang lebih besar Atau lebih serem Atau lebih dalam Mungkin kagetnya Gak akan separah Dari awal yang mereka yang normal Jadi anggap lah Dia gelasnya segini nih Tiba-tiba langsung ketemu Yang serem banget Itu akan mengacaukan pikirannya Dan itu adalah Pandangan gue Karena Ada teman gue yang belajar Tapi dia belajarnya yang positif Tapi yang negatif juga ada Jadi kayak linglung gitu loh Diajak ngobrol Gak nyambung Diajak bercanda Susah Ngomongin game Juga gak bisa Dan semua hal Dikaitkan ke spiritual Jadi anggaplah Leher gue sakit gitu Gue inget banget Gue leher gue sakit Salah bantal lah Anggap gitu Terus gue ngomong Eh leher gue sakit banget Mungkin dia akan langsung Mengaitkan itu Ke supernatural gitu Oh itu ketempelan Oh ada yang ikut Dan segala macemnya Dan mungkin contoh seperti ini Sering kalian ketemukan Sering kalian temukan Di kehidupan seri hari Kayak temen-temen nih Tiba-tiba Eh gue bisa loh Gue bisa liat loh Belakang lu tuh ada ini Ini Lu ada yang ikutin Keluarga lu gini Gini Jadi kayak Setau gue Mereka Gak semua ya Tapi Mostly yang gue temui Mereka yang belajar Dan tersesat Itu ada keinginan Ada banget Keinginan Orang tau kalau dia bisa Tapi cara intronya salah Yaitu dengan nakut-nakutin Yang menurut gue itu Tidak benar Karena gue sendiri pun Bentar ada pesawat Yang menurut gue Kurang benar Karena gue sendiri pun Kalau misalnya gak sengaja Lihat yang aneh-aneh Di rumah temen Ataupun di Badan temen Gue gak akan langsung bilang Itu sangat Tidak etis Tidak sopan Dan hanya akan Memberi suki isti negatif Pada temen gue Jadi kayak gue sama temen-temen gue Kalau ngumpul yaudah Ngomongin game Ngomongin Medsos Ngomongin apapun itu Jadi gak selalu Menurut lo tentang horror Gue akan menjawab Ketika ditanya Gue akan ngebahas Ketika ada yang Ngajak duluan Jadi gak yang Eh belakang lo ada Gini Eh gue liat nih Itu biasa yang ini Biasanya ya Yang negatif Karena Ada keinginan lah Untuk orang tau Kalau dia bisa Itu sebuah pencapaian Buat dia nih Karena dulu dia gak bisa Tiba-tiba jadi bisa Tapi tidak semua seperti itu Tapi banyak Apalagi anak muda Ini gue serius Nah Ada juga yang bisa Dari belajar Tapi Yang positif Mungkin dia punya guru Atau mungkin dia punya Kenalan Kayak paranormal atau dukun Tidak selalu negatif Jadi Cuma konotasinya Entah kenapa negatif ya Jadi kalau dukun atau paranormal Tidak ada juga yang positif Yang mereka mendalami dengan ilmu agama Mungkin Atau berbuat kebaikan Yang membuat akhirnya Dia jadi lebih sensitif Dan bisa Tau lebih jauh Tentang dunia sebelah Contoh Contoh ya Ada temen gue yang Dia Vegetarian Dia normal Dia gak bisa liat tadinya Tapi sebelum dia vegetarian Dia gak bisa Tapi setelah dia vegetarian Karena dia gak makan nyawa Dia gak makan daging Dia gak makan hewan Dia makan Nasi tumbuhan Dan teman-temannya itu Yang tidak ada nyawa Ngebuat dia akhirnya bersih Dan jadi sensitif Dia jadi bisa merasakan Keberadaan sosok makhluk Dan lain sebagainya Ya sebenernya Tujuan dia jadi vegetarian Adalah untuk kesehatan Dan untuk Ngurangin berat badan Cuma mungkin konteksnya adalah Dari awal Dia bersih dan sensitif Tapi Dia gak sengaja Mempoles itu Jauh lebih dalam Hanya karena Dia tidak makan Hewan Yang ngebuat dia Akhirnya bisa Lihat Bisa merasa Jadi itu adalah hal Yang tidak disengaja oleh dia Apakah dia takut Enggak Karena biasa Rata-rata orang yang Vegetarian atau vegan Mereka kan gak makan nyawa Mereka gak gampang marah Biasanya ya Terus Perasaannya lebih terkontrol Kayak itu adalah hal yang positif Bagi dia Bagi dia Tapi ada juga yang mendalami Dengan ilmu agama Terlalu menengatkan diri Pada Tuhannya Ngebuat dia bersih Itu adalah hal yang bagus juga Tapi saking bersihnya Dia jadi bisa ngeliat yang kotor Makhluk-makhluk itu Ya Itu yang gue tau Tentang jenis-jenis Anak indigo Dari yang bawa lahir Turunan Dan Belajar Sebenarnya ada lagi Tapi gue lupa Bentar gue ingat-ingat Ah Ini-ini-ini Ini yang terakhir Jadi ada juga yang bisa Karena sebuah peristiwa Yang mencengangkan Dalam hidupnya Ada temen gue yang seperti itu Dia bisa Semenjak Bapaknya meninggal Dan Di saat itu Itu adalah Titik terendah Dia dalam hidup Karena berbagai bahasa Bermunculan Yang buat dia stres Dan entah gimana ceritanya Ta-da Kebuka Sampai sekarang Dia jadi bisa Lihat makhluk Bisa baca orang Tapi ada juga yang bisa Karena peristiwa Hampir meninggal Atau mungkin sudah meninggal Kemudian kembali hidup Mati suri Kayak gitu Karena Dia sudah pernah Mampir di dunia itu Dan kembali Yang ngebuat Dia gak menjadi Orang yang sama lagi Ada Tapi justru yang bagian Kecelakaan meninggal Itu lagi itu Yang gue lumayan Lumayan jarak Tapi ada Lalu bagaimana dengan nasib Mereka-mereka yang bisa Karena dibuka paksa Ya kebanyakan Jadi stres Depresi Karena yang gue bilang tadi Dia tadinya normal nih Dia gak bisa ngeliat Segala macem Dibuka paksa Gak semua bisa dibuka paksa Tapi ada Beberapa kesternutu Yang bisa dibuka paksa Membuat dia jadi langsung Ngeliat semuanya Dan itu bikin dia jadi gila Kasian sih Ya intinya itu Kalau kalian masih Mempertanyakan ke gue Kok bisa sih Kemampuannya beda-beda Jadi Emang gak ada yang sama Kayak contoh Teresa Mbak Sarah Setau gue mereka turunan Frisley Frisley juga turunan Nah Ini kan beda garis Keturunan nih Frisley Mbak Sarah Terisa Karena mereka bukan Saudara Kandung gitu kan Itu yang ngebuat Menurut gue unik sih Karena kemampuannya Gak ada yang sama persis Ada miripnya Tapi gak sama persis Gitu loh Itu kayak jurusan Perkuliahan Anggaplah ya Ilkom ya Ada jurnalis Broadcasting Ada PR Ada marketing Kayak masih satu jalur nih Ilmu komunikasi Sama-sama paham lah Garis besarnya Tapi punya pembagian Atau kemampuan Mendalam yang beda-beda Gak ada yang sama persis Teresa bisa mediasi Mbak Sarah juga bisa Dia bisa komunikasi batin Kevin mediasi Gue Umpan Itunya seperti itu Dan gue Harap itu bisa menjawab Pertanyaan kalian Tentang jenis-jenis Anak ini Kenapa bisa nih Ini beda-beda nih Satu dan lain-lainnya Menurut gue karena itu Dan sebenernya Gue masih mencari tau Kenapa gue bisa Seperti ini Tapi gak se Ambis dulu lah Kalau dulu gue Pernasaran Kayak Siapa nih si bangsat Yang bikin gue jadi gini Gue sempet mikir gitu Tapi ternyata Oh Gak ada Jadi yaudah Gue rasa itu dia Akhir dari segmen lotoy Filosof toy kali ini Tentang jenis-jenis Orang-orang Yang punya Kemampuan untuk Menggapai dunia Lain Istilahnya Ya Salah gak tuh Gue ngomong tuh Semoga kalian Suka Terhibur Dan terinformasi Balik lagi Ini adalah video ini Buat berdasarkan pandangan Pendapat pribadi gue Jadi semoga Tidak menyinggung siapapun Seperti biasa Jika kalian suka video ini Hanya Jika kalian suka video ini Silahkan like Dan share Ke teman-teman kalian Yang berkemungkinan Kayak hal-hal Semacam ini Kalian juga bisa follow Instagram gue Di Untuk mengikuti kesalahan gue Yang gak biasa Dan gak begitu penting Dan buat yang sudah Subscribe channel gue Tidak ada paksaan ya Kalian bisa nyalakan lonceng Untuk mendapatkan notifikasi Setiap gue publis video baru Karena segmen Gue yang paling baru Sedang berjalan Tiap minggu Yaitu Kuma Kumpul Malam Dimana gue Dan teman-teman gue Memiliki sama rasa Berkumpul Di malam hari Gue Vilo Sebastian Pamin undur diri Akhir kata Dare to know Bye Sampai jumpa